Intro Halo, salam pertanian bertemu kembali dengan saya Jukri Benorea dan dalam kesempatan ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu petani jahe kita yang ada di Nagori Dolok Buluan Kecamatan Dolok Masagal kita akan mengambil sampel komoditi unggulan kita dari Kecamatan Dolok Masagal yang untuk diangkat ke permukaan untuk dipromosikan Nah, sekarang bersama saya BPL dari Dolok Buluan kemudian beliau adalah Bapak Saragi yang selaku ketua kelompok mulia 2 dari desa Dolok Buluan Nah, ini bersama kami sekarang ada dibawakan sampel jahe Nah, ini jahe ini sayangnya sudah patah ini nyambung ini gini nyambung ini patah tadi pas waktu membawanya ke BBP gitu ini Nah, inilah contohnya jahe genjah atau orang sini sebutnya jahe gajah ini jahenya besar-besar potensi panennya ini bisa mencapai 1,5 sampai 2 ton per rantai ya kalau rantai itu disini 20 x 20 atau 400 meter persegi 1 hektare itu 25 rantai jadi potensinya itu satu rantai adalah 1,5 sampai 2 ton per rantai nya banyak bapak ini sangat menjanjikan nikahannya walaupun harga sekarang tidak bersahabat ya kemudian disini ada jahe merah ini ya red ginger red ginger ini dipakai untuk membuat jamu jamu nah ini akan kita bawakan untuk ajang promosi di Kabupaten Simbelungun Kabupaten yang mana ketika harga hasil panennya rendah pemerintah dapat memperhatikan bagaimana cara untuk meningkatkan nilai jual dari produk ini contohnya usulan kami adalah untuk membuatkan home industry berupa bubuk jahe jahe merah, jahe putih sehingga nilai jual dari produk pertanian ini dapat meningkat kalau sekarang di harga yang hanya 1.700 per kilogram kalau sudah jadi bahkan 500 saudara itu 500 bersihnya ya sudah dipotong tenaga kerja kalau dihitung kotornya itu sekitar 1.700 lah per kilogramnya lebih banyak upahnya bapak ibu daripada hasilnya itu kalau harganya terendah ya jadi kalau ini diolah kalau saya lihat di online-online shop itu 1 kilo bubuk jahe merah itu dihargai 50-70 ribu per kilo itu dia untuk bubuk bahkan kalau harga jahe nya mahal itu bisa sampai 150 kg bubuk jahe merah ini sangat menjanjikan ini mudah-mudahan ada investor yang mau membuat home industry di sekitaran Dolok Masagalin ya jadi kita akan bertanya kepada pemiliknya langsung ini sudah umur berapa bulan ini pak? 7 bulan bibit 8 bulan ya sampai jadi kalau untuk dibuat bibit bagusnya umur berapa bulan pak? sampai 10 bulan 10 bulan ya 10 bulan kalau pengalaman 1 rantai itu perlu berapa kilo bibitnya itu jahe putih kalau itu gantenglahan kita kalau normalnya dia 120-150 kg bibit ya jadi kalau misalnya ini sudah umur 10 bulan lah kita coba bayangkan berapa banyak lah ini jadi bibit ini pokok ini satu ini satu kiri-kiri inilah semua itu coba dituntunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lagi ini lagi tandanya dia bisa bibit apa? tandanya dia bisa bibit sudah tua dia apakah ada tunasnya? belum tapi kulitnya ini bukan seperti ini masih muda ini ya masih muda jadi ini yang saya pegang ini bisa untuk 10 bibit ya iya bisa bisa 10 bisa artinya dia sudah punya cabang-cabang gini ya kemudian untuk jahe merah ini pak jahe merah apa tidak pernah membuat bubuk disini tepung? enggak enggak tahu atau enggak mau? enggak tahu yang mengolah enggak tahu yang mengolahnya jadi kalau santannya diajari bagaimana cara membuat bubuk jahe ini mau? mau, kalau aku mau tapi kalau kawan-kawan tanyalah dulu iya artinya ini punya peluang bisnis yang besar bagaimanapun ceritanya di sektor hulu itu selalu hal yang terpinggirkan artinya harga tidak bisa diterima bubuk tapi kalau kita berbisnis di sektor hilir ataupun produk jadi kita yang nentukan harganya iyalah bukan orang yang nentukan harganya itu enaknya itu bedanya kalau petani tidak pernah nentukan harganya enggak lah iya, berapa harga di luar ikut tapi kalau bapak berubah produk jadi bapak yang nentukan harga itu bedanya iyalah nah, jadi kalau mau kami mau binang pak mau ya dibina supaya nanti ada investor yang mau membantu petani-petani jahe kita silahkan datang ke Dolok Masagal karena memang selama kurun waktu 2 tahun ini sudah banyak mahasiswa yang datang ke Dolok Masagal ini untuk melakukan penelitian mengenai tanaman jahe kunyit juga termasuk berdasarkan tahun 2020 data kami untuk petani jahe di Dolok Masagal ini luasannya itu mencapai 279 hektare untuk tahun 2020 untuk tahun 2021 ini kita belum melakukan pendataan secara akurat kenapa? karena ini terjadi penurunan harga sehingga petani mulai meninggalkan untuk komoditi jahe khususnya jahe merah tapi kalau masih jahe putih ini masih tetap dipertahankan untuk dibudayakan secara luas secara luas lahannya baik, itu ini bincang-bincang kita mungkin ada satu lagi kira-kira kendalanya pak dalam berbudaya ini apa masalah yang sering diadapi dalam budidaya tanaman jahe penyakit ini? ya termasuk penyakit apa pernah ada penyakit? kalau ini banyak penyakitnya kalau jahe putih ini kalau ini jahe merah juga ya? penyakitnya juga lebih sedikit yang merah? iya jadi kalau harga lebih sering mana turun harga? kalau ini karena baru-baru ini kami menanam karena dulu sudah pernah kami tanam kayak gini kan harganya 400 tapi belakang ini naik lagi-naik lagi karena sudah ada peti sedumus di Jakarta jadi dibilang itu makanya anak ini sekarang semua nanam jahe merah jahe putih enggak ini makanya mahal ini nilai lagi ya? iya berarti seperti hukum ekonomi ini permintaan meningkat stok sedikit harga mahal iya masuk hukum ekonomi baik jadi begitulah pengalaman dari Bapak Saragih ini secara khusus yang telah dibina oleh Ibu BPL yang di belakang saya ini ya Guru Saragih juga beliau adalah membina para petani-petani kita khususnya unggulan di Dolok Masagal itu adalah petani hortikultura hortikulturanya adalah jahe merah, jahe putih, kunyit kemudian jeruk itu yang unggulan kita kalau untuk terang pangan cabai maris juga merupakan unggulan cuma dia sifatnya musiman dia paling banyak ditanam saat musim martidah atau nanam padi disitu dia puncaknya pertanaman di antara bulan 7 sampai ke bulan 11 jadi kalau ada yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi silahkan komentar di kolom komentar di bawah ya nanti kita akan diskusi bersama dengan pertanian jahe di seluruh Indonesia ini demikian salam pertanian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati